Belum sirna kesedihan orang-orang melihat kisah pemuda asal Cina, Fat Cat. Dia adalah pria berusia 21 tahun yang lompat dari sungai Yangtze, Song Xing, karena depresi dan frustasi atas sikap jahat pacarnya, Tanju. Fat Cat juga dikenal sebagai gamer handal. Di dunia game ini juga lah Fat Cat bertemu wanita yang tidak menghargai ketulusannya. Padahal Fat Cat rela makan hanya dengan lauk sayur, irit mengeluarkan uang kerja paru waktu demi Tanju. Semua berawal ketika Tanju sudah memanggilnya suami dan membahas tentang pernikahan. Namun Tanju malah meminta putus dan memilih orang lain. Karena menjadi berita hangat, Presiden Cina Xi Jinping menetapkan hari kematian Fat Cat menjadi hari lelaki setia sedunia. Kabarnya pemerintahan Cina melindungi wajah asli Fat Cat supaya tidak terekspos ke publik. Jadi, foto-foto yang beredar di seluruh internet disebut bukanlah Fat Cat yang sebenarnya. Netizen-netizen Cina di Weibo dan Douyin juga mengatakan bahwa jangan percaya foto-foto yang beredar karena itu bukan Fat Cat. Pemerintah Cina telah menghapus semua foto asli Fat Cat di dunia internet. Salah satu pria yang awalnya disebut Fat Cat juga telah angkat bicara ke publik. Dia meminta untuk berhenti menggunakan foto-fotonya meskipun ikut merasa sedih atas kejadian tersebut. Kini netizen fokus kepada mantan Fat Cat. Bahkan foto-fotonya sebelum permak wajah pun diviralkan oleh netizen. Plot twistnya, mantan Fat Cat ini juga ternyata sempat mendekati seorang wanita yang ditemui di bar. Saat menjalin hubungan dengan Fat Cat, Tanju juga menjalin hubungan dengan wanita lain. Hal ini diketahui ketika wanita yang mengaku sebagai pacarnya Tanju angkat bicara di Douyin. Entah hoaks atau fakta, Tanju disebut lesbian. Begini pernyataannya yang dikutip dari KBI Jum Media Vietnam. Saya adalah orang yang pergi bersama Tanju ke Dali selama mereka menjalin hubungan. Saat itu saya tidak tahu tentang hal ini, jadi saya berkencan dengannya selama hampir 3 bulan. Dimulai pada bulan Mei dan berakhir pada bulan Agustus tahun lalu. Kami menjadi teman lagi pada bulan Oktober, tetapi saya membatalkannya setelahnya. Tanju dan saya bertemu saat bekerja di bar. Dia pelangganku sejak awal, memilihku untuk menyajikan minuman, jadi kami berkenalan. Seiring berjalannya waktu, saya merasa dia adalah orang lembut dan komunikatif. Dan perlahan-lahan mulai mengejar saya. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik dan lembut. Lalu saya mengembangkan perasaan terhadapnya, dan kemudian kami jatuh cinta. Saat kami bersama, kami jalan-jalan tinggal bersama, tapi aku tidak tahu dia punya pacar. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Saya juga tidak punya kebiasaan mengecek telepon pribadi pasangan saya. Baru pada tanggal 23 Januari, teman saya memberitahu saya bahwa dia memposting foto untuk memperingati 2 tahun bersama Fat Cat. Saya mengetahuinya. Selama 2 hari terakhir, ketika saya mencoba membaca berita Fat Cat, saya merasa sangat patah hati. Karena sifat pekerjaan dan masalah keluarga, saya sering ragu-ragu. Pada akhirnya, saya memilih untuk angkat bicara. Saya ingin membela apa yang saya yakini benar. Saya tidak memiliki kebiasaan menghapus riwayat obrolan, sehingga beberapa pesan cinta dapat ditemukan. Masih ada beberapa foto kami bersama di ponselku, tapi demi alasan privasi, aku tidak akan mempostingnya. Saya tidak tahu apakah gambar saya dapat dianggap sebagai bukti yang menguntungkan atau tidak, tapi saya hanya bisa melakukan sebanyak ini. Postingan tersebut disertai dengan banyak pesan teks mesra dan juga foto-foto Tanju dan wanita tersebut. Wah, benar gak ya ini? Sementara itu, sebelum Fat Cat mengakhiri hidupnya sendiri, Fat Cat memesan sebanyak 760 bunga untuk Tanju. Dan mentransfer uang sebanyak 66.000 yuan atau 146 juta rupiah kepada Tanju. Kisahnya bikin berinding ya. Terima kasih telah menonton!